Ketika kalian sudah setting ya, berapa diameternya, misalnya segini, nah kalian sudah bisa mengunci, nah ini sudah aman nih teman-teman, nah ini ya. Ya baru aja kita praktekkan gimana caranya memotong melingkar menggunakan mesin router atau trimmer seperti ini. Dan yang unik disini adalah jik yang benar-benar sederhana dan benar-benar fleksibel yang barusan kita bikin secara DIY. Nah gimana caranya? Tonton videonya sampai selesai. Alat dan bahan yang kita butuhkan sebenarnya sangat simpel ya, kita cuma butuh gerinda, baik gerinda tangan dan gerinda duduk ya untuk mengamplas ya teman-teman. Lalu kita butuh bor, kalian bisa gunakan bor tangan atau bor baterai seperti ini. Lalu ya yang jelas kita butuh trimmernya ya, karena alat inilah yang nanti akan kita gunakan memotong kayu secara melingkar. Selanjutnya untuk bahan yang kita perlukan disini adalah satu buah balok kayu ya, ini ukurannya 5x5 cm, ketebalannya sekitar 4 cm. Lalu kita butuh long drat, nah teman-teman disini usahakan pakai yang stainless ya, soalnya kalau kalian pakai yang besi biasa nanti gampang karatan dan nggak akan bisa digunakan lagi nih alatnya. Lalu kita butuh beberapa baut ya, ini baut 10 dan ini juga mur nanas, bisa dibautkan ini ya, yang cocok. Selanjutnya kita butuh satu buah pen, yang mana kalian bisa bikin dari potongan baut ya teman-teman, yang kalian potong kepalanya seperti ini. Dan selanjutnya kalian juga butuh potongan baut yang kita bisa runcingkan ya, seperti ini. Dan caranya juga sama, kalian potong kepala bautnya dan kita gerinda menggunakan gerinda duduk, sehingga bisa runcing seperti ini. Nah fungsinya nanti adalah untuk masuk ke sini ya, ini untuk marker aja sebenarnya ya. Karena setelah dia bikin marking, ini sudah nggak kita butuhkan lagi. Selanjutnya kita butuh satu set bor kayu dan juga lem eboxi. Mesin profil yang kita gunakan disini adalah dari Uyus Tools, dan teman-teman bisa gunakan profil apapun ya mereknya. Saran saya sih, kalian cari yang housing atau gelas trimernya, itu punya drat metal atau baja seperti ini ya. Sehingga nanti ulir dratnya ya, ini bisa lebih awet seperti ini. Untuk marking kayunya, kita gunakan pen yang ini ya. Seperti ini, kita pasang gini aja. Kita posisikan flat. Kita marking seperti ini. Oke, disini sudah ada garisnya ya teman-teman. Langsung aja kita cari as tengahnya, dan itu titik yang harus kita bor. Titik ini, kalian bor tembus ya. Disini saya gunakan mata bor 6mm, karena saya menggunakan long drat M6. Dan saya sarankan kalian gunakan bor duduk ya, supaya lebih presisi dan siku. Seperti ini hasilnya, dan ini akan kita masukin long drat ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk melubangi bagian atas dan bawahnya. Usahakan sedapat mungkin lurus dengan as long dratnya ya. Lanjut, kita bor ya. Bagian atas kita bor sampai tembus ke lubang tengah. Jangan sampai tembus ke bawah ya, karena ini hanya untuk menanam mur nanas. Selanjutnya, untuk bagian bawah, kalian bor 1cm aja untuk kedalamannya. Untuk ukuran mata bornya, kalian sesuaikan dengan ukuran diameter pen yang kalian gunakan. Oke, kita lanjut memasang mur nanas di bagian atas. Nah, setelah tertancap seperti ini ya, kalian putar menggunakan kunci L atau kunci heksagon. Ya, cukup ya. Yang penting rata, lalu kita tes ulirnya menggunakan baut M6. Di sini kalian gunakan baut yang ada knobnya ya, karena ini nanti untuk mengunci posisi long drat, seperti ini. Nah, dalam posisi terkunci, ini kuat sekali ya. Nah, ini bisa kalian lihat, nggak melorot dan nggak bergeser. Oke, kita lanjutkan pemasangan pen bagian bawah. Nah, di sini kita bantu menggunakan lem epoksi ya, teman-teman. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak campurannya. Nah, segini aja cukup ya. Selanjutnya, kita oleskan ke bagian pen yang akan ditanam di dalam kayu. Lanjut, kita pukul menggunakan hammer kecil. Usahakan siku ya, teman-teman. Makanya, saya sarankan gunakan bor duduk untuk mengebor. Oke, teman-teman. Udah selesai ya. Jadi, simpel sekali jignya. Mur yang ada di sini, ini untuk ngencengin rod ini ya, supaya ketika kita pasang di gelas trimernya, itu nggak sampai masuk ke jangkauan mata pisaunya ya. Langsung aja, kita pasang seperti ini. Nah, ketika sudah cukup dalam, kita tinggal ngencengin murnya. Oke, cukup ya. Nggak usah kenceng-kenceng. Kita tinggal masukin pin yang ada di bawah ke lubang. Nah, seperti ini, teman-teman. Ketika kalian sudah setting ya, berapa diameternya. Misal segini, kalian sudah bisa mengunci. Nah, ini sudah aman nih, teman-teman. Nah, ini ya. Oke, langsung aja kita coba untuk potong MDF secara melingkar dengan diameter 90 cm. Kita bor dulu ya, bagian tengah dari lingkarannya. Oke ya, kita akan memotong papan MDF Forest Color. Yang mana ini papan MDF yang benar-benar unik ya. Ini bahannya dari 100% kayu pinus. Dan diimpor langsung dari Korea nih, teman-teman. Supaya nggak buang waktu kalian, videonya saya percepat ya, tapi nggak saya potong. Datang-teman-teman-teman. selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita lakukan pemotongan kedua kalau ini langsung terpotong ya teman-teman HMR Forest Color yang kita potong kali ini ketebalannya 1,8 cm kita lakukan 2 tahap pemotongan supaya alat kita awet ya nah sebagai informasi aja ya mesin router atau mesin trimmer yang saya gunakan disini ini adalah mesin trimmer dari Uyus Tools dengan ukuran kolet 6 sampai 6,35 mm dan ini bener-bener powerful nyaman digenggam lalu apa ya getarannya ini minim teman-teman tapi sayangnya unit ini masih belum dijual di Indonesia karena masih belum ada distributornya jadi ini kami dikirimi langsung dari Cina semoga aja cepat masuk ke Indonesia ya nah HMR yang saya potong ini adalah Forest Color dari Depo Tropica dan potongan melingkar ini ini saya gunakan untuk top table meja lipat yang project DIY-nya akan saya posting juga di D&D Workshop wuhuu hahaha oke kita matiin dulu ya jig ini bekerja dengan baik dan juga sangat mulus ya dan kalau kalian butuh ukuran yang lebih lebar lagi nah kalian bisa gunakan tambahan rod seperti ini ya dan teman-teman bisa sambung menggunakan murnanas nah seperti ini tinggal disambung seperti ini aja ya teman-teman nah kalian bisa dapatkan ukuran yang jauh lebih besar lagi dan sebenarnya kalau kalian mau beli extension seperti ini mungkin cara kerjanya juga beda bahannya beda tapi tujuan dan juga hasilnya bakalan sama ya teman-teman makanya kalau saya sih lebih baik bikin sendiri karena kita lebih puas akan hasilnya jadi itu aja ya jangan lupa untuk terus berkarya subscribe di D&D Workshop sampai ketemu di video selanjutnya dadah